Hai ketemu lagi bersama kembang desa handmade craft jadi gimana nih sudah dapat inspirasi dari video saya kalau belum akan saya bagikan lagi inspirasi buat kalian biar yang bisnis bunga kreseknya atau yang lagi memulai mau bisnis bunga nih biar tambah laris manis di pasaran dan bunga apa aja sih yang orang suka karena apa karena bunganya yang dikembang desa handmade craft itu sudah laku atau saya bikin tutorial itu bukan untuk cuma tutorial aja atau koleksi sendiri tapi itu memang sudah pesanan orang jadi sambil menyelam minum air judulnya ya lama-lama tenggelam nah jadi begitu Jadi kalau misalkan saya bikin tutorialnya itu berarti sudah pesanan orang nah sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya Hai nah jadi untuk hari ini saya akan bagikan tutorial bunga desi cakep banget karena nih seperti ini ada aksennya ulir-ulir gitu ya warnanya putih dan hanya kuning ini gampang banget simple banget nah seperti ini untuk potnya ini pot yang tempel nih pot tempel bagus kan nah ini juga pesanan orang karena maunya bunga dinding karena sudah ini sebetulnya sudah ada sampelnya lama tapi berhubung saya belum pernah bikin tutorialnya jadi sekalian saya bikin tutorialnya karena kebetulan ada yang pesan kan lumayan ya tidak bubazir tidak cuma bikin aja baru menumpuk di rumah tidak tapi langsung laku dan laris manis nah pasti penasaran dong cara buatnya ya kita simak videonya berikut ini jadi pertama-tama kita siapkan kresek yang sudah di setrika untuk cara setrika kreseknya silahkan lihat di rekomendasi atau di video saya yang lainnya nah ini caranya kita gunting seperti ini seperti biasa ya kemudian ini saya lanjutkan dengan gunting zigzag tapi jika tidak ada boleh digunting manual atau tidak juga tidak apa-apa nah setelah itu ini daunnya kita bakar aja bagian tengahnya tidak perlu di beli diberi tulang seperti bunga yang lainnya yang lainnya ya Nah selanjutnya kita siapkan kawat ujungnya kita bengkokkan kemudian kita lilit menggunakan kresek warna hijau jadi untuk bagian kawat atasnya itu terlihat agak lebih besar gitu ya nah ini dibakar menggunakan korek agar merekat lebih kuat nah kemudian kita gulungkan di pensil jadi hasilnya seperti ini nah selanjutnya kita siapkan kresek warna putih yang sudah di setrika untuk cara setrikanya silahkan lihat di rekomendasi atau video saya yang lainnya Nah untuk bunganya ini gampang banget tinggal kita lipat aja seperti ini kemudian dilipat segitiga lagi kemudian kita lipat lagi dan tinggal sehingga kita potong bagian atasnya membentuk lengkungan nah kemudian kita bakar bagian tulang-tulang bunganya agar nanti terkesan bunganya itu melengkung ya nah untuk bagian putihnya ini simple banget tinggal kita menggunakan tisu untuk membuat bulatannya kita kira-kira besarnya kemudian kita bungkus menggunakan kresek warna kuning dan kita ikat menggunakan benang nah jadi seperti ini kita rapikan kemudian kita akan lilit menggunakan kresek warna hijau nah selanjutnya bunganya tinggal kita masukkan saja nah kita siapkan kawat panjangnya kira-kira 25 cm atau lebih panjang juga boleh nah kemudian kita rangkai dulu pertangkai selamat menikmati 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 nah untuk merangkainya ini saya sudah siapkan beberapa batang ini sekitar 5 batang kemudian tinggal kita lilit aja menggunakan kresek menjadi satu gitu kemudian nanti kita akan tancapkan di potnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa menikmati ikhisi selamat menikmati Jangan ketinggalan untuk video selanjutnya Karena akan lebih banyak lagi inspirasi buat kalian tentunya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Salam kreatifitas tanpa basah